Raja Wali Sakti Dari Langit Selatan Jilid 31 Siauliong Li jadi terkejut, karena semula ia menduga bacokan itu hanya menuju ke batang lehernya dan ia bermaksud berkelit sambil membalas melontarkan pukulan telapak tangannya Tetapi melihat perubahan pada kera membacok pendeta mungulia tersebut, membuat Siauliong Li dalam waktu hanya beberapa detik tersebut harus merubah gerakannya Dengan mencujejakan kedua kakinya, tubuhnya melambung ke tengah udara dengan ringan, dan ia mempergunakan kedua telapak tangannya untuk menghantam kepala Tia Tsu Hoa Tong Karena lawan yang tengah dihadapi tersebut merupakan tokoh mungulia yang memiliki kekosenan yang tengah, dengan sendirinya Siauliong Li dalam memukul tersebut berlaku tidak sungkan-sungkan lagi Tia Tsu Hoa Tong melihat bacokannya yang aneh itu gagal, cepat-cepat hendak menarik pulang goloknya, tetapi baru saja dia memiringkan tubuhnya menghindar dari pukulan telapak tangan Siauliong Li dan hendak menarik pulang goloknya Di waktu itulah tangan kiri Siauliong Li menyambar menurun, tahu-tahu telah menjepit tepian punggung golok dari Tia Tsu Hoa Tong Jepitan jari tangan Siauliong Li pada golok Tia Tsu Hoa Tong tersebut bukan sekedar jepitan biasa, karena melebih kekuatan jepit besi Tia Tsu Hoa Tong juga merasakan goloknya itu tidak bisa digerakkan, walaupun ia telah menarik pulang dengan mengerahkan tenaga lewekangnya Kedua orang ini jadi saling tarik Siauliong Li menjepit golok lawannya dengan mempergunakan tenaga sinkangnya, sehingga golok itu tidak bisa bergeming Sedangkan Tia Tsu Hoa Tong bermaksud hendak menarik pulang goloknya melepaskan jepitan jari tangan Siauliong Li Dengan demikian, kedua tokoh persilatan yang masing-masing memiliki kepandaian dan sinkang yang tinggi tersebut Telah saling memusatkan dan mempergunakan tenaga lewekang mereka guna saling menarik, agar dapat menguasai lawannya Siauliong Li mendengus dingin tahu-tahu nyonya Yoko tersebut telah menjejakan kakinya pula Tubuhnya melompat ringan sekali ke tengah udara dengan jari tangan menjepit golok lawannya Dan tangan kirinya digerakkan menghantam ke batok kepala Tia Tsu Hoa Tong Itulah hantaman yang hebat sekali Goloknya tengah dijepit oleh jari tangan Siauliong Li Sehingga Tia Tsu Hoa Tong tidak bisa berkelip dengan leluasa Apalagi pukulan telapak tangan kiri Siauliong Li menyambar begitu kuat dan juga sangat cepat Tetapi sebagai seorang ahli silat yang memiliki kepandaian sangat tinggi Dengan sendirinya Tia Tsu Hoa Tong tidak mau menyerah begitu saja Ia pun tidak mau melepaskan golok hitamnya tersebut Dia memusatkan kekuatan tenaga yoganya pada batok kepalanya untuk membuat kepalanya itu keras melebih besi Kemudian dingin mengeluarkan suara erangan keras Tanpa menantikan datangnya serangan yang dilakukan Siauliong Li Ia telah menundukkan kepalanya dan menyundul ke arah perut dari Yohu Jin tersebut Apalah yang dilakukan oleh Tia Tsu Hoa Tong tersebut merupakan perbuatan yang dekat Karena ia seperti juga ingin binasa bersama Dengan demikian, terlihat, ia sama sekali tidak memperhatikan pukulan telapak tangan kiri Siauliong Li yang bisa mematikannya Yang terpenting baginya ia pun bisa menyeruduk perut dari Nyonya Yohu tersebut Agar dapat merusak isi perut Nyonya tersebut Siauliong Li terperanjat Karena ia menyadari tidak ada keuntungan buatnya jika mereka terbinasa bersama Tanpa menanti serudukan Tia Tsu Hoa Tong tiba Nyonya Yohu tersebut telah melepaskan jepitan jari tangannya pada golok lawannya Dan membatalkan pukulan telapak tangan kirinya Tubuhnya terjumpalitan ke belakang Berpoksai sampai tiga tombak jauhnya Tia Tsu Hoa Tong juga telah menghentikan serudukan kepalanya Waktu melihat Siauliong Li melepaskan jepitan jari tangan pada goloknya itu Dan ia membatalkan pukulan telapak tangan kirinya Namun disebabkan tadi Tia Tsu Hoa Tong telah menyeruduk dengan kekuatan yang penuh Tubuhnya terhuyung juga Tidak bisa ia berdiri tetap dan menenghentikan serudukannya itu tiba-tiba begitu Siauliong Li tidak mau membuang-buang waktu lagi Ketika melihat Tia Tsu Hoa Tong belum bisa berdiri tetap Ia telah menjejakan kakinya Di saat kakinya itu meluncur turun akan menginjak tanah Ia menotol dengan keras tubuhnya melambung lagi ke tengah udara Meluncur ke belakang Tia Tsu Hoa Tong Berbareng dengan gerakannya itu Ia menghentam lagi dengan kuat ke arah punggung Tia Tsu Hoa Tong Pendeta Mongolia itu waktu merasakan sambaran angin yang berkesiuran keras sekali di belakang punggungnya Memaksa ia harus mengelakkan diri lagi Waktu itu kuda-kuda kedua kakinya belum bisa diperbaiki dan tubuhnya tengah Terhuyung, maka jalan satu-satunya menyelamatkan dirinya adalah melompat maju ke depan hampir satu tombak Sambil berbuat begitu dia memutar tubuhnya dan mempergunakan goloknya menabas ke belakang Maka selarik cahaya hitam telah meluncur ke arah perut Xiao Leong Li Hal itu memaksa Xiao Leong Li batal meneruskan pukulannya Mempergunakan kesempatan yang banyak beberapa detik itu tampak Tia Tsu Hoa Tong telah cepat-cepat memperbaiki kedudukan kuda-kuda kedua kakinya Ia telah mengerahkan lutangnya pada kedua kakinya Memutar tubuhnya menghadapi Xiao Leong Li lagi dengan golok hitam tercekal di tangan kanannya siap untuk melakukan bacokan dan tabasan pula Diam-diam Tia Tsu Hoa Tong berpikir keras Karena ia melibat bahwa kepandayan yang dimiliki Xiao Leong Li telah mengalami banyak kemajuan Dimana kini tenaga sinkangnya seperti lebih kuat dibandingkan dulu dengan demikian telah membuat Tia Tsu Hoa Tong tidak bisa meremahkannya dan dia harus berlaku waspada sekali Kalau sekali saja terkena gempuran telapak tangan Xiao Leong Li tentu ia bisa cedera berat ataupun terbinasa Petempurannya dengan Xiao Leong Li bukanlah pertempuran main-main, karena ia memang seperti tangah mempertaruhkan jiwanya Xiao Leong Li sendiri melihat Tia Tsu Hoa Tong juga telah memperoleh kemajuan yang banyak sekali Dimana selain ilmu goloknya yang memang memiliki gerakan yang aneh Pun kekuatan lewakang yang dimiliki pendeta Mongolia tersebut terlebih lagi dicampur dengan ilmu yoganya Membuat Tia Tsu Hoa Tong merupakan lawan yang tangguh sekali Dengan demikian Xiao Leong Li harus berpikir keras jalan dan care untuk merubuhkan pendeta tersebut Setelah menarik nafas dalam-dalam dan memusatkan kekuatan tenaga dalamnya pada kedua telapak tangannya Xiao Leong Li menjejakan kakinya dan berturut-turut melontarkan pukulan yang mengandung kekuatan yang bisa mematikan Begitulah kedua orang tersebut terlibat kembali dalam pertempuran yang semakin lama semakin seru Walaupun Tia Tsu Hoa Tong mempergunakan senjata tajam pusakannya, yaitu golok hitam itu, dan Xiao Leong Li hanya bertangan kosong Namun keduanya seperti juga seekor naga dan seekor singa betina yang tengah bertarung dengan hebat sekali Keduanya tidak mengenal mundur, malah telah mengeluarkan seluruh kepandayan yang mereka miliki Yoko yang telah bertarung dengan Ciu Tai Tam Tai juga berlangsung dengan seru Karena keduanya tengah saling memusatkan kesaktian dan kekuatan mereka, guna saling tindih Sebagai seorang pendekar silat yang diakui oleh jago-jago Tionggoan, sebagai jago nomor wahid Yoko memang memiliki kepandayan yang sempurna sekali Hanya ia memperoleh kesulitan, yaitu Ciu Tai Tam Tai sering mempergunakan ilmu yoganya, sehingga tubuhnya itu jadi kecil seperti belut Dan setiap kali pukulan dari Yoko mengenai tubuh dari Ciu Tai Tam Tai tersebut, selalu mau legit tidak berhasil menghantam dengan tepat Dengan demikian berulang kali Yoko gagal dengan serangannya Kepandayan silat dari Ciu Tai Tam Tai juga luar biasa tingginya, boleh dibilang tidak berada di sebelah bawah dari kepandayan silat yang dimiliki Yoko Maka dari itu, mereka telah terlibat dalam pertarungan yang kian lama kian menentukan mati hidupnya mereka Keduanya semakin lama telah mempergunakan sinkang mereka semakin kuat, malah Yoko sendiri telah mempergunakan sinkangnya delapan bagian Seumur hidupnya, jarang sekali Yoko mempergunakan sinkangnya sampai begitu besar Karena jika ia tidak sedang berhadapan dengan lawan yang benar-benar tangguh seperti Ciu Tai Tam Tai Tentu ia tidak mau mempergunakan sinkang begitu besar Perlu diketahui, bahwa seseorang ahli silat yang telah sempurna tenaga sinkangnya Jika ia mempergunakan sinkangnya berlebihan dan mengeluarkannya terlampau banyak Mengempos dengan diiringi oleh napsu yang berkobar di hatinya Akan merusak dirinya, dan juga akhirnya ia akan kehabisan tenaga Jika pertempuran itu bisa dimenangkan olehnya, toh akhirnya ia akan kehabisan tenaga dalamnya Dan berarti ia membutuhkan tiga tahun untuk memulihkan semangat murninya tersebut Dengan demikian jarang sekali ada seorang pendekar perselatan yang mempergunakan seluruh dari sinkangnya Dan Yoko memergunakan sampai delapan bagian sinkang yang dimilikinya itu karena ia dalam keadaan terpaksa Di mana lawannya memang benar-benar tangguh sekali Yohim yang menyaksikan pertandingan itu dari luar gelanggang Melihat betapa butir-butir keringat memenuhi wajah dan tubuh ayahnya tersebut Dan juga Ciu Tai Tam Tai telah basah oleh keringat yang membanjir keluar membasahi tubuhnya Diam-diam Yohim jadi menguatirkan keselamatan ayahnya Karena ia melihat bahwa kepandayan yang dimiliki Ciu Tai Tam Tai memang merupakan kepandayan yang telah sempurna Dan tidak berada di sebelah bawah dari kepandayan Yoko Dengan demikian, pertempuran yang tengah berlangsung antara Yoko dengan Ciu Tai Tam Tai merupakan pertempuran untuk menentukan mati hidup mereka Sedangkan pertempuran Antai Asyao-Liong Li dengan Tia Tsu Ho Atong juga merupakan pertempuran yang mendebarkan hati Yohim Untuk maju membantui kedua Orang tuanya itu jelas Yohim belum memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu Dengan demikian, ia hanya bisa menyaksikan saja dengan hati berkulatir dan mati yang terpentang lebar-lebar Semakin lama Yoko menggerakkan tangan tunggal Ria itu semakin perlahan Sekali-sekali lengan baju kanannya yang kosong itu juga berkibaran dengan kuat sekali Memancarkan sinkangnya yang benar-benar tangguh Terkadang lengan baju tangan kanannya yang kosong itu sebentar lemas dan tidak lama kemudian berubah keras Sering mengancam akan melibat pergelengan tangan dari lawannya Aneh pula Kero bertempur dari Chiu Tai Tam Tai Karena ia berulang kali belakangan ini mempergunakan Kero yang benar-benar mengherankan Yaitu kedua targannya ditepuk ke dalam Kesepuluh jari tangannya dipentang seperti juga sikap seekor kera Kedua kakinya juga sering ditekuk Sehingga ia berjongkok rendah sekali Dan ia memiringkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan berulang kali Tetapi hebat adalah angin sinkang pukulan yang dilakukan oleh Chiu Tai Tam Tai Karena berkesiuran dengan kuat sekali menerjang bagian-bagian yang mematikan di tubuh Yoko Tidak jarang pula Chiu Tai Tam Tai melompat berjungkir balik dengan tangan kirinya Ia menahan tubuhnya dengan kepala di bawah dan kedua kaki menjulang ke atas langit Dan tangan kanannya telah digerakkan meluncur berulang kali menghantam bagian penjagaan di bawah tubuh Yoko Kero yoga yang dipergunakan oleh Chiu Tai Tam Tai Yang dicampur dengan ilmu silat yang tinggi sekali Merupakan Kero yang benar-benar sangat tangguh Membuat Yoko berulang kali terdesak mundur dengan Kero berkelahi orang tersebut Sesungguhnya Yoko hendak menghadapi Kero bertempur lawannya itu dengan mempergunakan ilmu Hamokeng Yaitu ilmu kodok yang telah diperoleh dari Ouyang Hong Namun kenyataannya Yoko masih belum melakukannya Karena ia ingin melihat dulu kelemahan dari lawannya yang belum berhasil ditemukannya Sehingga ia menunda niatnya tersebut Dia terus juga melayani dengan tangan tunggalnya sambil berurang kali mengelakkan diri Dan selama itu ia pun memperhatikan benar-benar Kero bertempur dari Chiu Tai Tam Tai Untuk mencari kelemahan lawannya tersebut Tetapi desakan yang dilancarkan oleh Chiu Tai Tam Tai datang bertubi-tubi dan Kero bertempurnya juga semakin aneh sekali Sehingga suatu kali, Yoko tertaksa melompat melambung ke tengah udara berjumpalitan Mengelakkan diri dari terjangan kekuatan tenaga Lue Kang yang melancarkan pada pukulan kedua telapak tangan Chiu Tai Tam Tai Yang menerjang seperti seekor harimau garang dan ganas sekali Sambil berjumpalitan di tengah udara, Yoko telah menyebut dengan lengan baju lagian yang kosong Ia menghantam ke arah kepala dari Chiu Tai Tam Tai Di mana lengan bajunya tersebut birobah keras seperti baja Menimbulkan angin yang berkesiuran kuat sekali Jika saja lengan baju tersebut berhasil menghantam tepat kepala dari Chiu Tai Tam Tai Miscaya kepala lawannya itu akan terpukul pecah Karena jangankan kepala manusia Sedangkan batu gunung yang besar sekalipun Jika terkena hantaman lengan baju yang telah disaluri oleh kekuatan Sinkang yang memang sangat dahsyat tersebut Tentu akan hancur menjadi tepung Chiu Tai Tam Tai yang waktu itu sesungguhnya hendak membarengi melontarkan serangan pula Jadi terkejut melihat ancaman yang tengah menuju ke arah dirinya itu Beberapa kali ia telah mengeluarkan suara seruan sambil berkelit Namun lengan baju Yoko seperti juga memiliki mata Kemana saja Chiu Tai Tam Tai mengelak Maka lengan baju itu telah menyambar dengan cepat dan kuat sekali Chiu Tai Tam Tai akhirnya tidak bisa mengelit lebih jauh lagi Waktu lengan baju itu menyambar terus dengan cepat ke batok kepalanya Sedangkan tangan kiri Yoko juga telah menghantam dengan kuat sekali kedadanya Maka terpaksa Chiu Tai Tam Tai telah mengeluarkan suara raungan yang keras sekali Dan balas menyerang Ia bukan menangkis dengan memergunakan kekerasan Karena justru dengan menghantam begitu ia memaksa Yoko untuk menarik pulang serangannya Karena jika tidak mereka tentu akan terbinasa bersama Dimana memang mereka berdua memiliki kekuatan Sinkang yang berimbang dan ilmu yang sama tingginya Tetapi Yoko sebagai jago silat yang memang telah sempurna sekali ilmunya dan memiliki banyak pengalaman Tidak mau begitu saja mundur melihat kenetak dan lawannya Tiba-tiba tubuhnya telah terjungkir balik Dengan tangan kirinya ia telah menghantam ke arah dada lawannya Tubuhnya meluncur terus turun Tau-tau kepalanya membentur tanah Dan tubuh Sintiau Tai Hiap tersebut telah berputar dengan cepat sekali seperti gangsing Dan dengan berputar begitu Lengan bajunya yang kanan, yang kosong itu Telah berputar seperti titiran Dan membentuk sebuah lingkaran yang cukup luas Dimana ruang lingkup untuk menyingkirkan diri dari Tiu Tai Tam Tai jadi sempit sekali Kemana saja ia berkelit maka kesitu pula Lengan baju Yoko menyambar dengan kuat dan bisa mematikan Bukan main mendongkol dan bukannya Tiu Tai Tam Tai Sampai tubuhnya gemetaran dan ia berulang kali mengeluarkan suara seruah yang nyaring sekali Dengan dekat ia juga telah memutar kedua tangannya Seperti juga tangannya itu telah berubah menjadi puluhan pasang tangan yang melindungi sekujur tubuhnya Gerakan yang dilakukannya itu merupakan jurus memeladiri Yaitu melindungi tubuhnya dengan sintangnya sehingga terjangan tenaga gempuran yang dilancarkan oleh Yoko terbentur dan tidak bisa menerobos pertahanan dari Tiu Tai Tam Tai Jurus demi jurus telah lewat lagi cepat sekali Dimana kedua tokoh persilatan yang masing-masing memiliki Kepandaian sanggar tinggi itu akhirnya terlibat dalam suatu pertempuran yang menentukan sekali Karena dilihat dari Kero bertempur mereka Jelas salah seorang di antara mereka akan jatuh sebagai korban Yohem yang menyaksikan jalannya pertempuran antara Yoko dengan Tiu Tai Tam Tai Dan juga Xiao Leong Li dengan Tia Tsu Hoa Tong tersebut Semakin lama jadi semakin khawatir Karena ia melihatnya jika saja kedua orang tuanya itu berlaku lambat atau lengah sedikit saja Tentu akan celaka di tangan lawan-lawan mereka Xiao Leong Li sendiri mulai tidak sabar Karena beberapa kali ia telah mulai menyerang dengan ilmu-ilmu simpanannya Setiap serangan dari kepalan maupun telapak tangannya Kemua itu mengandung tenaga maut yang bisa mematikan Dengan demikian membuat Tia Tsu Hoa Tong semakin lama semakin sibuk untuk menghadapinya Dimana tampak ia semakin terbesar Telah belasan jurus lagi yang dilewati mereka Dan masing-masing telah mempergunakan lewetang mereka pada tingkat yang tertinggi Bertempur dengan mempergunakan sinkang sesungguhnya merupakan pertempuran yang bisa membawa celaka untuk orang yang bersangkutan Karena Xiao bertempur dari para ahli silat yang telah mahir lewetangnya Tentu sekali hantam bisa membinasakan lawannya hanya mengandalkan angin serangan Berbeda dengan mempergunakan senjata tajam Mungkin hanya terluka Tetapi justru dengan lewetang Sekali lambat mengelakkan diri Berarti akan merusak bagian dalam tubuh Lawan dari orang yang bertempur dengan mempergunakan lewetang pun harus dapat mengendalikan diri Dalam hal menggerakan lewetang membendung desakan dari tenaga menyerang lawan Karena jika tidak Ia bisa dirusak oleh kekuatan lewetang sendiri Di mana akan bisa membuatnya lumpuh saja kalau lewetang itu seperti senjata makan majikan Hal itu juga seperti diketahui dengan baik oleh Xiao Leong Li maupun Tia Chu Ho Atong Maka walaupun Xiao Leong Li telah mendesaknya begitu kuat dengan lewetang dan juga ilmu simpanannya Tia Chu Ho Atong hanya membatasi diri dengan bertelit dan memendung tenaga serangan lawannya Sejauh itu ia belum sedia untuk menghadapi dengan keras di lawan keras Karena ia khawatir kalau-kalau begitu ia mempergunakan lewetangnya Tenaga dalamnya itu belum bisa memadai kekuatan lawannya Itulah sebabnya Selama itu ia hanya memperhatikan Xiao Leong Li melancarkan gempura-gempuran kepadanya Setelah lewat lagi sepuluh jurus Barulah Tia Chu Ho Atong mengeluarkan suara bentakan keras sambil memergunakan kedua tangannya yang dirangkapkan dan telah mendorong kuat sekali Xiao Leong Li merasakan angin gempuran yang menyambar kuat sekali kepadanya Tenaga serangannya pada saat itu seperti tertolak balik kepadanya Dan juga dadanya dirasakan seperti tertekan oleh suatu kekuatan yang membuat napasnya menjadi sesat Segera ia mengebutkan tangan kanannya berusaha untuk membuyarkan tenaga menekan dari lawannya Tiap Chu Ho Atong tidak membuang-buang waktu lagi Ia mengeluarkan suara bentakan beberapa kali dibarengi dengan kedua tangannya menghantam berulang kali Seperti juga angin serangannya itu telah berkesiuran dengan hebat menerjang Xiao Leong Li Tubuh Xiao Leong Li terhuyung sampai satu tombak lebih Ia merasakan betapa kuda-kuda kedua kakinya seperti tergempur Dan bersamaan dengan itu, sudah tidak ada jalan lain untuk Xiao Leong Li menyingkirkan diri Ia mengeluarkan suara teriakan nyaring dan menghantam dengan kedua tangannya Tanpa saling sentuh tangan mereka masing-masing, kedua kekuatan Xiao Leong Li dan Tiap Chu Ho Atong telah saling bentur dengan keras sekali Menggelegar seperti juga memekakkan anak telinga yang bagaikan mendengar suara petir yang ledak di tepi telinga mereka Tiap Chu Ho Atong tampak tergoncang tubuhnya, sampai ia mundur beberapa langkah ke belakang dengan wajah yang pucat dan juga napasnya yang memburu keras Matanya terpentang lebar-lebar, dan ia berdiri di tempatnya sambil berusaha mengatur pernafasannya Karena ia merasakan betapa seluruh isi tubuhnya bagaikan tergoncang dan teraduk-aduk Dan Xiao Leong Li telah terhuyung dua langkah, tetapi Nyonya Yu tersebut membawa sikap yang tenang Dalam waktu yang singkat ia telah berhasil meluruskan pernafasannya Melihat Tiap Chu Ho Atong yang masih berdiri di tempat tersebut berdiam diri saja, dengan wajah yang pucat seperti itu Ia tidak mau membuang-buang waktu lagi, cepat bukan main, tubuhnya telah meloncat melayang di tengah udara menerjang Tiap Chu Ho Atong Gerakan yang dilakukan oleh Xiao Leong Li yang sangat cepat sekali, dan juga tenaga serangan dari kedua telapak tangannya itu sangat kuat Menyambar ke arah dada Tiap Chu Ho Atong Pendetamu ngeliat tersebut kaget bukan main, semangatnya seperti terbang meninggalkan raganya waktu melihat Keo menyerang Xiao Leong Li seperti itu Namun karena ia terdesak demikian rupa, ia sudah tidak memiliki pilihan lain lagi Hanya memergunakan golok hitamnya tersebut dikibaskan kepada lawannya dengan gerakan membacok melintang Dan membarengi dengan itu tangan kirinya juga telah menghantam lagi dengan seluruh sisa tenaga yang ada padanya Rupanya Keo membela diri dari Tiap Chu Ho Atong benar-benar merupakan pembelaan diri yang sangat kuat sekali Memaksa Xiao Leong Li harus membatalkan serangannya itu, karena jika ia meneruskan tenaga tangan kiri dari Tiap Chu Ho Atong itu bisa dihadapinya, namun bahayanya adalah golok hitam pusaka dari pendetamu ngeliat tersebut Yang mungkin bisa merobek perutnya Dengan cepat Xiao Leong Li mengerahkan sinkangnya, memerapi tubuhnya seribu kati Dan tubuhnya itu meluncur turun dengan demikian tebasan golok dari pendetamu ngeliat tersebut telah mengenai tempat kosong Dan bersamaan dengan itu, ia juga cepat sekali menekuk kedua kakinya Dalam keadaan posisi tubuh yang jauh lebih rendah dari Tiap Chu Ho Atong Ia mengerahkan tangan kanannya menghantam ke atas Angin gempuran terdengar berkesiuran kuat sekali, dan di waktu itu pula tubuh Tiap Chu Ho Atong sudah tidak berhasil lolos dari gempuran tersebut Bagian pinggangnya terhantam telap sekali Suara jeritan keras dari Tiap Chu Ho Atong terdengar menggema di tempat tersebut Tubuhnya juga terlontarkan dengan kuat sekali ke tengah udara, di mana tubuhnya meluncur akan terbanting di tanah Namun Tiap Chu Ho Atong sebagai seorang koksu negara yang memiliki kepandaian sangat tinggi Merupakan seorang yang pandai menguasai keadaan dengan cepat Waktu tubuhnya tengah meluncur akan terbanting seperti itu, ia telah menyedot hawa udara dengan care yoga, dan tubuhnya waktu terbanting, ia berguling dengan mempergunakan care jago gulat, sehingga tubuhnya waktu menyentuh tanah ia bergelinding beberapa kali sejauh satu tombak lebih dan kemudian mencelat melompat bangun kembali Syao Leong Li Girang melihat kali ini serangannya telah berhasil mengenai tepat pada sasarannya, dan ia telah menyusul kepada pendeta Mongolia itu, dan kembali melancarkan gempuran Sama sekali ia tidak mau memberikan kesempatan bernafas kepada pendeta tersebut Tetapi Tiap Chu Ho Atong yang telah melihat bahwa dirinya bukan tandingan dari Nyonya Yu tersebut, terlebih lagi disebabkan tubuhnya telah tergempur oleh serangan Syao Leong Li tadi, sehingga ia terluka di dalam dan tenaga sinkangnya tergempur, membuat ia cepat-cepat menjauhi diri, tidak bersedia melayani gempuran yang dilancarkan Syao Leong Li Namun Syao Leong Li sama sekali tidak mau memberikan kesempatan kepada Tiap Chu Ho Atong, dengan cepat ia mengulangi lagi gempurannya Dan jurus demi jurus telah dilewatkan dalam ke dalam demikian Tiap Chu Ho Atong telah terdesak hebat Tiap Chu Ho Atong jadi terdesak terus-menerus, dan akan membuat Tiap Chu Ho Atong bercelaka, kalau saja ia terlambat mengelakkan diri dari gempuran Syao Leong Li Karena satu kali saja ia terkena serangan itu, miscaya akan membuat Tiap Chu Ho Atong terluka di dalam, yang akan membawa kecelakaan yang tidak kecil buat Tiap Chu Ho Atong sendiri Tetapi untuk menghadapi gempuran Syao Leong Li dengan kekerasan, ia pun belum bisa, karena tenaga sinkangnya belum pulih Jalan satu-satunya buat Tiap Chu Ho Atong hanyalah mengelakkan diri berulang kali, dan beruntun ia telah melompat ke sana kemari dengan gerakan yang gesit sekali Syao Leong Li ngesak terus, sejurus demi sejurus serangannya semakin kuat, dan tenaga sinkangnya dipergunakannya juga semakin kuat Dengan demikian, segera juga tampak napas Tiap Chu Ho Atong semakin sulit, di mana ia merasakan dadanya seperti tertindih oleh sesuatu kekuatannya ratusan kali Jika saat itu ia masih bisa berkelit ke sana kemari, itulah disebabkan ia memang seorang ahli silat yang memiliki luatang yang sempurna Dengan demikian, dalam keadaan terluka di dalam, ia masih bisa untuk mengeluarkan Sisa tenaganya untuk menyelamatkan dirinya dari setiap serangan yang dilancarkan oleh Syao Leong Li Tetapi Tiap Chu Ho Atong juga menyadarinya bahwa ia tidak bisa bertindak begitu terus-menerus, dia pun bagaimana ia harus dapat mengatasi lawannya ini Yang terlalu mendesaknya terus-menerus Segera terlihat Tiap Chu Ho Atong telah menggerakkan golok hitamnya, dan bersamaan dengan itu dengan disertai suara teriakan mengguntur Segera mendorong dengan telapak tangan kirinya dan tubuhnya melompat menerjang Syao Leong Li Ia telah mengulurkan kedua tangannya, merangkulnya dengan cepat ke arah pinggang Syao Leong Li Melihat keel orang melancarkan serangan seperti itu, Syao Leong Li menyadari bahwa Tiap Chu Ho Atong tengah nekat Ia mengeluarkan suara tertawa dingin, dan menepuk ke arah kepala Tiap Chu Ho Atong Pukulan telapak tangan ini bukan main-main, karena jika kepala Tiap Chu Ho Atong kena ditepuk oleh telapak tangan Syao Leong Li Tentu akan membuat kepala Tiap Chu Ho Atong terhajar hancur Tiap Chu Ho Atong rupanya sama sekali sudah tidak memperdulikan serangan Syao Leong Li Ia tidak menangkis tepukan tangan Syao Leong Li Melainkan serangannya inggang Syao Leong Li kena di peluknya dan golok hitamnya cepat sekali telah menempel pada pakaian Syao Leong Li Sedangkan tangan Syao Leong Li juga telah tiba di dekat kepala dari Tiap Chu Ho Atong Hanya terpisah beberapa ding saja, dengan demikian, keduanya terancam bahaya kematian Jika memang Syao Leong Li meneruskan tepukan telapak tangannya itu, kepala Tiap Chu Ho Atong tidak akan hajar pecah dan binasa Tetapi juga Syao Leong Li tidak akan lolos dari kematian juga Dengan di peluknya pinggangnya, maka Syao Leong Li tidak mungkin mengelakkan diri dari golok pusaka Tiap Chu Ho Atong Berarti mereka juga akan binasa bersama-sama Syao Leong Le tercekat hatinya, ia kaget bukan main Tentu saja Syao Leong Li tidak mau binasa dengan pendekta Mongolia tersebut Karena itu tidak bersedia untuk mati dengan kera begitu konyol Ia membatalkan tepukan tangannya pada kepala pendekta tersebut Mengempiskan perutnya dan cepat bukan main Tau-tau tangan kirinya menyentil golok hitam Tiap Chu Ho Atong Dan membangi itu tangan kanannya mendorong kuat sekali Tubuh Tiap Chu Ho Atong terhuyung mundur beberapa langkah Jauh kesempatan seperti itu dipergunakan Syao Leong Li untuk melompat menjauhi diri Mereka jadi terpisah tiga tombak lebih Kedua orang ini saling mengawasi Dan kesempatan itu dipergunakan Tiap Chu Ho Atong untuk mengatur jalan pernapasannya Berangsur-angsur ia berhasil mengatur pernapasannya menjadi lurus kembali Sedangkan matanya tetap mengawasi tajam kepada Syao Leong Li Di mana ia menantikan serangan berikutnya dari Syao Leong Li Syao Leong Li juga tidak segera melancarkan serangannya lagi Ia hanya berdiri diam dan melirik kepada suaminya yang tengah berhadapan dengan Chu Tai Tam Tai Dengan demikian, ia melihat betapa Yoko dan Chu Tai Tam Tai seperti juga tengah bertempur mengadu jiwa Dari kepala kedua orang itu seperti mengepu luap yang tipis naik tinggi sekali Keringat telah memenuhi wajah dan tubuh mereka Dan juga, di saat itu, sepasang kaki mereka masing-masing telah melesak masuk ke dalam tanah Kurang lebih lima dim Melihat hal itu, Syao Leong Li jadi terkejut Pertempuran antara Yoko dengan Chu Tai Tam Tai merupakan pertempuran yang menentukan sekali antara mati dan hidup Karena mereka tengah mempergunakan lewekang yang tertinggi yang mereka miliki Sekali saja mereka tergempur, di saat itu juga akan terminasa tanpa ampun lagi Dengan begitu, Syao Leong Li akhirnya berdiri dam saja mengawasi dengan bersiap sedia untuk membantui Yoko Jika sualu saat kelak suaminya mengalami ancaman bahaya dari lawannya Chu Tai Tam Tai sendiri mulai merasakan tekanan-tekanan dari tenaga lewekang Yoko Karena itu ia telah beberapa kali sesungguhnya berusaha untuk dapat memisahkan diri dari lawannya tersebut Tetapi karena mereka lelah terlibat dalam pertarungan mengadu kekuatan tenaga dalam yang dasyat Dengan sendirinya tidak mudah buat Chu Tai Tam Tai memisahkan diri dari lawannya Yoko maupun Chu Tai Tam Tai telah terlibat dalam pertempuran yang memaksa mereka semakin lama harus mengeluarkan seluruh kekuatan lewekang yang mereka miliki Dengan demikian, akhirnya keduanya telah mencapai batas kemampuan yang tertinggi yang mereka miliki Di mana tubuh mereka tergetar dan juga tangan mereka masing-masing telah bergerak semakin lambat Di waktu itu tampak tubuh kedua orang ini juga seperti sering terhuyung bagaikan hendak rubuh terguling Bergoyang ke sana kemari Xiao Leong Li telah melihat bahwa kekuatan lewekang Chu Tai Tam Rai tidak berada di sebelah bawah suaminya Maka ia telah mendekati kedua orang yang tengah saling mengerahkan kekuatan sinkang mereka Matanya telah mengawasi tajam, dan jika saja Yoko telah tidak kuat menghadapi lawannya itu Ia akan menyelak untuk menghadapi Chu Tai Tam Tai Xiao Leong Li telah mempersiapkan tenaga sinkang pada telapak tangannya Terapi waktu itu Xiao Leong Li tidak bisa segera turun tangan Karena jika ia menyelak dalam keadaan Yoko dan Chu Tai Tam Tai tengah terlibat dalam mengadu kekuatan sinkang tingkat tinggi Jelas akan membahayakan Yoko juga Karena begitu ada kekuatan pihak ketiga yang menyelak di tengah-tengah mereka Tentu dua kekuatan tenaga sinkang dari Chu Tai Tam Tai dan juga Yoko akan tergoncang Dan boleh jadi kedua orang tersebut yang akan tergempur sendiri oleh tenaga lewekang mereka masing-masing Dan belum berarti bahwa Xiao Leong Li sendiri terlolos dari bahaya Karena di waktu itu boleh jadi mereka tidak sanggup menerima genciptan dari dua kekuatan tenaga lewekang dari dua orang itu Yang memiliki lewekang kuat sekali Dengan sendirinya, jika Xiao Leong Li melakukan suatu kesalahan kecil saja dalam menyelak di antara dua kekuatan raksasa tersebut Miscaya akan membuat ia terluka dalam juga Maka dari itu Xiao Leong Li hanya berdiri dan menantikan perkembangan selanjutnya saja Ia berwas pada mengawasi suaminya Chu Tai Tam Tai juga tidak luput dari tekanan Yoko Semakin lama semakin terdesak dan merasakan kedua kakinya mulai bergoyang-goyang Dimana suatu saat tentu kedua kakinya tersebut akan menjadi lemah dan kuda-kuda pertahanan kakinya akan tergempur Ia mengerahkan kekuatan lewekangnya sambil lotaknya bekerja ke sana kemari mencari jalan untuk dapat menundukkan lawannya itu Ketegangan yang diliputi tempat tersebut semakin terasa Dan Xiao Leong Li sendiri merasakan hatinya berdebar keras Yo Him telah menghampiri ibunya dan berdiri di sisi ibunya tersebut Sedangkan Tia Tsu Ho At Ong sendiri telah berdiam diri saja Ia mengawasi saja pertempuran yang tengah berlangsung antara Yoko dengan Chu Tai Tam Tai sambil ia pun Memusatkan lewekangnya berusaha untuk menyembuhkan luka di pinggangnya akibat gempuran Xiao Leong Li tadi Dalam keadaan seperti itu, di mana sekitar tempat tersebut hanya terdengar suara meneru dari angin serangan antara Yoko dengan Chu Tai Tam Tai Maka di waktu itulah terdengar suara orang tertawa panjang sekali Suara tertawa tersebut terdengar jauh dan samar-samar Tetapi cepat sekali telah terdengar jelas dan juga di waktu itu sesosok tubuh telah tiba di tempai tersebut Elo Obo Aotong berseru Xiao Leong Li Girang Ternyata orang yang baru datang sambil mengeluarkan suara tertawa itu tidak lain Chiu Pek Tong, si tua berandalan yang jenaka itu Yo Him telah menyambut kedatangan orang tua jenaka itu, ia memberi hormat Aku tidak menyangka bahwa di sini terjadi suatu pertemuan yang akan mengembirakan Hai, hai, pertunjukan yang menarik hati, pertunjukan yang menarik hati Tanda seru berseru Chiu Pek Tong sambil tertawa keras lagi Dan mengusap-usap jenggotnya Yo Hu Jin, sudah lamakah kalian di sini? Xiao Leong Li menunjuk kepada Yoko dan Chin Tai Tam Tai Yang tengah terlibat dalam mengadu kekuatan tenaga lukang Kami ingin membereskan mereka dulu kata Xiao Leong Li sambil kemudian melirik kepada Tia Tu Hao Tong Sedangkan pendek tamu ngulia tersebut, ketika melihat munculnya Chiu Pek Tong jadi mengeluh Karena si tua berandalan tersebut merupakan seorang jago yang memiliki ilmu silat tidak berada di sebelah bawah kepandayan Yoko dan Xiao Leong Li Dengan munculnya si tua berandalan tersebut, berarti ia bersama Chiu Tai Tam Tai dan Turki Chi Akan memperoleh kesulitan yang tidak kecil Waktu itulah tampak Chiu Pek Tong telah berkata kepada Tia Tu Hao Tong Inilah kesempatan yang baik sekali untuk kita saling mengadu ilmu Kita akan main-main sampai sepuas hati katanya sambil tertawa keras Dan membarengi dengan itu, tampak tubuhnya telah melompat ke depan Tia Tu Ho A Tong Tia Tu Ho A Tong waktu itu telah tergempur pinggangnya oleh serangan tangan Xiao Leong Li Dengan demikian jalan pernafasannya belum pulih seluruhnya Dan tentu saja sekarang ia ditantang demikian rupa oleh Chiu Pek Tong Dimana tentunya pertempuran di antara mereka tidak mungkin diilakan Dengan sendirinya akan membuat dirinya yang menderita kerugian Namun sebelum dia mengambil keputusan dan menyahuti perkataan Chiu Pek Tong Di waktu itulah Chiu Pek Tong telah melompat dan menggerakkan tangannya akan menarik jenggot Tia Tu Ho A Tong Gerakan yang dilakukan si tua berandalan yang jenaka ini gesit sekali Dimana ia menggerakkan tangannya itu secepat tilat Tia Tu Ho A Tong telah menggelakkan tangan orang dengan memiringkan kepalanya Dan golok hitamnya telah digerakkan menyilang Tabasan golok itu memang berbahaya menuju ke arah dada Chiu Pek Tong Namun kenyataannya Chiu Pek Tong dengan diiringi tertawanya Telah menyentil golok tersebut sehingga golok itu tergetar keras Dan tangan Chiu Pek Tong yang satunya tetap diulurkan untuk mencabut jenggot dari pendeta Mongolia tersebut Tia Tu Ho A Tong gusar bukan main Ia mengeluarkan suara seruan nyaring Dan bersamaan dengan itu ia menendang dengan kaki kanannya Tetapi Chiu Pek Tong benar-benar gesit Ia berhasil menghindarkan diri dari tendangan orang Sedangkan tangannya masih juga diulurkan akan mencabut jenggot Tia Tu Ho A Tong Pendeta Mongolia itu jadi kewalahan juga Karena ia melihat bahwa ia tidak mungkin menghindarkan diri dari serangan Chiu Pek Tong kali ini Dan baru saja ia ingin mengelakkan diri dari jambretan tangan Chiu Pek Tong Di waktu itulah situa berandalan tersebut telah menaikan sedikit tangannya Tau-tau bukannya menarik jenggot Tia Tu Ho A Tong Justru dia telah memilih kumisnya Tia Tu Ho A Tong dan kemudian menariknya Seketika Tia Tu Ho A Tong merasakan kesakitan bukan main, pedih sekali Sampai ia mengeluarkan air mata Ia telah meraung dengan suara yang keras dan seperti kalap Tampak golok hitamnya itu telah berkelebat-kelebat menyambar ke arah Chiu Pek Tong Menerima serangan seperti itu, Chiu Pek Tong malah tertawa Haha, hehehe, di mana ia telah melompat ke sana kemari dengan gerakan yang cepat dan gesit Malah dalam suatu kesempatan, kaki kanannya telah mendupak pinggul dari pendeta Mongolia tersebut Buk tanda seru tubuh Tia Tu Ho A Tong telah terhuyung terjerunuk Hampir saja pendeta Mongolia tersebut terjerembak Untung saja Tia Tu Ho A Tong cepat-cepat menguasai kuda-kuda kedua kakinya Sehingga ia bisa mempertahankan tubuhnya tidak sampai terjerunuk Tetapi Chiu Pek Tong memang dasarnya seorang berandalan dan jenaka Melihat keadaan lawannya seperti itu Timbul kegembiraan untuk mempermainkan Tia Tu Ho A Tong Sambil tertawa-tawa, tampak tubuhnya telah melompat dengan ringan sekali Kedua tangannya telah digerakan dengan berbareng Tetapi justru Kero menyerang itu berbeda satu dengan yang lain Yaitu tangan kirinya memergunakan jurus si tolol mengangsurkan arak Kemudian tangan kanannya dilancarkan Dengan jurus anjing kurap menggaruk pantat Dua gerakan jenaka tersebut merupakan jurus silat yang dimiliki keampuhan luar biasa Memang dari nama jurus-jurus tersebut seperti juga jurus silat main mainan yang tidak berarti Sesungguhnya dibalik dari nama jurus-jurus tersebut yang jenaka Terdapat kekuatan tenaga luekang yang sangat dasyat Karena jurus tersebut disertai oleh sinkang yang kuat Tidak mungkin bisa dipunahkan oleh sembarangan jago silat Tiat Tsu Hoa Tong sendiri heran melihat Kero menyerang Ciu Pek Tong seperti itu Karena itu ia merandek sejenak mengawasi Baru pertama kali ini ia menyaksikan Kero menyerang Ciu Pek Tong seperti itu Karena dulu waktu mereka pernah bertempur Ciu Pek Tong justru tidak mempergunakan ilmunya tersebut Tetapi Tiat Tsu Hoa Tong juga tidak bisa terlalu lama berdiam begitu Karena kedua tangan Ciu Pek Tong telah menyambar dekat sekali Dengan cepat Tiat Tsu Hoa Tong menggerakkan golok hitamnya berulang kali Dibolang-balingkan ke sekujur tubuhnya Melindungi bagian tubuh yang terpenting Namun Ciu Pek Tong benar-benar lihai dan gesit sekali Melihat golok hitam lawannya diputar seperti itu Ia telah menarik pulang tangannya Dan tahu-tahu dengan gerakan tubuh seperti orang yang terjerunuk ke depan Seperti menubruk ke arah golok Tiat Tsu Hoa Tong Cepat sekali ia telah menggerakkan kedua tangannya lagi Di waktu itu ia telah menarik pula kumis dari pendeta tersebut Tiat Tsu Hoa Tong mengeluarkan suara jerit kesakitan pula Segera terlihat betapa ia melompat dan berjingkrakan tidak keruan dengan diliputi kemarahan yang sangat Pendeta Mongolia itu pun mencaci maki dengan suara yang keras Mengandung kemendongkolan dan penasaran Ciu Pek Tong malah tertawa keras Mentertawai sikap dan kelakuan dari lawannya itu Di saat itu terlihat Siao Leong Li tersenyum menyaksikan Ciu Pek Tong tengah mempermainkan Tiat Tsu Hoa Tong Yo Him sendiri telah bertepuk-tepuk tangan karena ia gembira sekali dan puas melihat Tiat Tsu Hoa Tong yang jenaka tersebut Ia bahkan telah berseru-seru menganjurkan Elo Obo Antong mempermainkan terus Tiat Tsu Hoa Tong Ciu Pek Tong juga telah memperdengarkan suara tertawa yang keras Aku akan membuat dia mati perlahan-lahan serunya itu dibarengi dengan gerakan tubuhnya yang berkelebat ke sana kemari Tiat Tsu Hoa Tong benar-benar kewalahan menghadapi Ciu Pek Tong Karena justru waktu itu ia tengah terluka di dalam Jika saja tadi ia belum banyak terlalu menggunakan tenaga sinkangnya Tentu ia bisa melayani berimbang diri si berandalan jenaka ini Tetapi karena dia telah tergempur oleh serangan Xiao Leong Li Membuat tenaga dalamnya jadi berkuras maka ia bergerak tidak begitu leluasa Di waktu itulah, Ciu Pek Tong tanpa membuang-buang waktu Telah bergerak ke sana kemari dan setiap kali ada kesempatan Ia telah mengulurkan tangannya untuk mencabut kumis atau jenggot dari Tiat Tsu Hoa Tong Berulang kali Tiat Tsu Hoa Tong harus berjingkrak-jingkrak karena marah dan mendongkol Namun tetap saja ia tidak memiliki kesempatan untuk memberikan perlawatan pada Ciu Pek Tong Ciu Pek Tong sendiri tampaknya tidak puas dengan hasil yang telah diperolehnya Ia mempermainkan terus lawannya Membuat Tiat Tsu Hoa Tong semakin lama semakin kalah Jika aku tidak mengaju jiwa dengan kau, aku tidak akan menginjakan kaki pula di daratan Tiong Goan Berteriak Tiat Tsu Hoa Tong karena murka yang meluap Ciu Pek Tong malah tertawa Baik, baik, mari kau mengadu jiwa, aku akan melayaninya sebaik mungkin menyauti Ciu Pek Tong Awas kumismu dan membarengi dengan perkataannya itu Tangan kanan Ciu Pek Tong telah bergerak lagi Dia telah menarik kumis pendek tamu ngulia tersebut Tiap Tsu Hoa Tong berusaha mengelakkan diri Tetapi ia gagal kumisnya cembali ditarik oleh Ciu Pek Bone Sehingga ia merasa pedih dan sakit bukan main dan ia menjerit-jerit dengan murka Ciu Pek Tong berjingkrak-jingkrakan sambil bertepuk tangan Tampaknya si tua berandalan ini merasa puas telah bisa mempermainkan kot su negara mungulia itu Engkau harus hati-hati menjaga kumis dan jemrotmu karena sekarang aku bukan hanya menaik Tetapi aku akan mencabutnya, biar engkau menjadi pendekta yang kelimis Dan sehabisnya berkata begitu, tubuh Ciu Pek Tong telah bergerak lagi dengan gesit Dan tangan kanannya telah menyambar kumis tiap Tsu Hoa Tong Gerakan yang dilakukannya itu sangat cepat, biarpun tiap Tsu Hoa Tong telah berusaha untuk mengelakkan diri Menyelamatkan kumisnya dari tangan Ciu Pek Tong toh dia gagal Malah lima atau enam helai kumisnya telah kena ditarik copot Sehingga ia merasa kesakitan bukan main dan berteriak, teriak kalap Ciu Pek Tong tidak memperdulikan kemarahan lawannya Ia terus juga menggodai pendekta mungulia tersebut dengan berulang kali mencabuti kumis dan jenggot dari Tsu Hoa Tong Sehingga kini kumis dan jenggot Tsu Hoa Tong sudah tidak rata lagi Karena telah cukup banyak yang ditarik copot oleh si berandalan jenaka itu Dengan demikian kumis dan jenggotnya jadi malang melintang Seperti kumis kucing, dan jenggotnya seperti juga jenggot duri yang kaku dan hanya beberapa helai saja Bukan main mendongkol dan bukannya Tsu Hoa Tong sampai dia mencaci maki kakek moyangnya Ciu Pek Tong dengan kata-kata yang kotor Tetapi Ciu Pek Tong tetap dengan sikapnya yang jenaka itu Karena itu berulang kali ia sambil tertawa-tawa dengan suara yang keras Ia pun telah melompat ke sana lemari masih mencabuti kumis dan jenggot Tsu Hoa Tong Sesungguhnya pendekta mungulia tersebut dalam kalapnya telah menggerakkan golok hitamnya untuk menyerang Namun selalu gagal Semakin keras amarahnya, semakin sembelarangan gerakan goloknya tersebut Sehingga akhirnya ia berusaha menenangkan diri dan berkelit ke sana kemari saja dari serangan Ciu Pek Tong Bersamaan dengan itu, tampak Yoko dengan Ciu Tai Tam Tai yang tengah saling mengukur kekuatan Mulai mencapai titik yang menemukan Karena dari tubuh mereka yang mengeluarkan uap itu dan tergetar Telah tersalurkan seluruh kekuatan Sinkang yang mereka miliki Dengan demikian, segera terlihat bahwa mereka benar-benar telah mencapai tingkat mengadu jiwa Ciu Tai Tam Tai sendiri menyadarinya bahwa ia tidak boleh lengah sedikit pun juga Yoko serdiri telah mengerahkan seluruh kekuatan yang ada padanya Selain tangan kirinya yang bergerak lambat namun memiliki kekuatan Sinkang tangguh sekali Juga lengan baju kanannya telah bergerak-gerak terus Bagaikan seekor naga yang berusaha membelit lawannya Gangguan dari lengan baju sebelah kanan Yoko tersebut yang membuat perhatian Ciu Tai Tam Tai sering terpecahkan Lue Kang Yoko memang lebih kuat seurat dibandingkan Ciu Tai Tam Tai Jika Ciu Tai Tam Tai lebih hunggul dalam hal kekedotan tubuhnya yang dibantu oleh latihan tenaga yoganya Justru untuk tenaga Sinkang sejati Yoko menang sedikit Di mana ia merupakan seorang tokoh perselatan daratan Tionggoan yang nomor wahid di saat ini Seperti diketahui, waktu lengan kanan Yoko dibacok kutung oleh Kue Ehu Maka sejak saat itulah Yoko telah melatih tangan kirinya dengan golok pusakanya di tepi laut Melatih diri dengan gelombang laut Dengan petunjuk-petunjuk dari Sintiau, burung Raja Wali Sakti yang menjadi sahabatnya Dan di waktu itu pula Yoko telah berhasil menciptakan semacam tenaga Lue Kang Jaok benar-benar tangguh Terlebih lagi sekarang, setelah berselang puluhan tahun Dengan demikian Lue Kang yang dimiliki Yoko telah mencapai puncak kesempurnaannya Walaupun ia hanya memiliki tangan kiri saja Toh kekuatan Lue Kangnya itu tidak berkurang manfaatnya Dan juga lengan baju sebelah kanan itu tidak kurang berbahayanya dibandingkan dengan tangan biasa Itulah sebabnya, walaupun di negerinya Chiu Tai Tam Tai merupakan jago yang terpandai dan memiliki ilmu yang tinggi sekali Namun disebabkan sekarang ini ia harus berhadapan dengan Yoko yang memiliki kepandaian sangat tinggi dan tidak berada di sebelah bawah dari kepandainya Maka ia jadi tidak bisa berbuat banyak Yoko juga telah melihat bahwa mereka tidak mungkin memisahkan diri pula Dan mereka tentu akan terluka bersama atau juga binasa bersama Dan pertempuran mereka kali ini merupakan pertempuran mengadu jiwa Xiao Leong Li mulai berkulatir menyaksikan keadaan sudah berlangsung demikian Dengan begitu, ia sudah tidak bisa berayal dan berdiam diri saja Ia melompat dan sudah berdiri di tengah-tengah sisi dari kedua orang tersebut Dengan memusatkan seluruh kekuatan lewekannya, tiba-tiba Xiao Leong Li telah mengebutkan kedua tangannya Dan di waktu itu terdengar suara menggelegeri yang keras sekali Tubuh Yoko dan Chiu Tai Tam Tai terpental berjumpalitan Tenaga mereka yang tengah saling dorong itu Dan kemudian dihantam oleh kekuatan Xiao Leong Li yang menerjang dari tengah Membuat mereka seperti juga dihantam oleh sesuatu yang sangat kuat luar biasa Dengan demikian, segera terlihat betapa keduanya telah terjungkir balik beberapa kali di tengah udara Xiao Leong Li berhasil memisahkan kedua orang tersebut tetapi tidak urung Ia pun merasakan napasnya jadi sesat Dia berdiri diam di tempatnya beberapa saat lamanya mengatur jalan pernapasannya tersebut Sehingga akhirnya ia berhasil memulihkan semangat dan tenaga dalamnya Selangkan Yoko waktu tubuhnya terpental ke tengah udara Telah berusaha untuk mengatur tubuhnya sehingga jatuh dengan kedua kaki lebih dulu Tetapi karena tadi ia terpental begitu keras Dengan sendirinya ia terhuyung beberapa langkah ke belakang Muka Yoko agak pucat dan juga napasnya memburu Ia menyadari dengan dipisahkan begitu oleh istrinya Jelas Xiao Leong Li telah menyelamatkan jiwanya dan juga jiwa Ciu Tai Tam Tai Ciu Tai Tam Tai juga tenaga dalamnya tadi tergempur hebat Maka waktu tubuhnya terpental dan meluncur jatuh Ia jatuh dengan duduk numperah Untuk sejenak lamanya ia tidak bisa bangkit Napasnya memburu keras Segera ia memusatkan seluruh latihan sinkangnya dicampur juga dengan aturan Napas dari yoga Dengan demikian ia bisa cepat sekali memulihkan semangatnya Begitu merasa kesegaran tubuhnya pulih tampak Ciu Tai Tam Tai telah melompat berdiri lagi Sambil memperdengarkan suara tertawanya yang keras Aku tidak menyangka bahwa hari ini aku akan dapat berhadapan dengan lawan yang seimbang dengan kepandaianku Sehingga aku bisa main-main dengan sepuas hati Sungguh memuaskan sekali Sungguh memaskan sekali Memang telah kulihat bahwa Sintiau Tai Hiap bukan bernama kosong Belaka Yoko juga telah menengadahkan kepalanya Dan tertawa bergelak-gelak panjang sekali suara tertawanya itu Sehingga seperti juga sambung menyambung terus-menerus dan bergema di sekitar tempat itu Setelah puas tertawa Yoko berkata dengan suara yarak-nyaring Terima kasih atas pujianmu Tetapi kita akan segera meneruskan permainan kita yang tertunda tadi Dan setelah berkata begitu Ia mengebutkan tangan bajunya yang sebelah kanan Dari mana telah menyambar kekuatan yang dahsyat sekali menerjang ke arah Ciu Tai Tam Tai Sebagai seorang ahli silat yang memiliki kepandaian tinggi sekali Dengan bertempur tadi Ciu Tai Tam Tai menyadari bahwa mereka berdua Memang merupakan lawan yang berimbang Dan jika meneruskan pertempuran mereka ini Mereka bisa rusak dua-duanya Tetapi karena melihat Yoko telah melancarkan serangannya kembali seperti itu Dimana gempuran tersebut tidak bisa dibuat main-main Ciu Tai Tam Tai telah mengeluarkan suara bentakan yang nyaring sekali Dan menyusul kedua telapak tangannya telah didorong dengan kuat sekali Dari kedua telapak tangannya itu telah meluncur Keluar angin gempuran yang tidak kalah hebatnya dengan kekuatan dari tenaga serangan Yoko Dua kekuatan tenaga lukang yang hebat itu telah saling bentur Buk tanda seru pasir dan debu telah berterbangan ke atas Tubuh Ciu Tai Tam Tai terhuyung mundur beberapa langkah Yoko sendiri terpental melayang ke tengah udara Dan kemudian meluncur turun dengan kedua kaki hingga terlebih dulu Di waktu itu Sio Leong Li telah melompat ke depan Ciu Tai Tam Tai Ia berkata nyaring Aku hendak minta petunjuk sambil tangan kanannya bergerak Yang akan mencengkeram ke arah jalan darah Leng Tai Hiat di dekat tulang melikat Ciu Tai Tam Tai Gerakan yang dilakukan oleh Sio Leong Li selain cepat juga bisa mematikan Jalan darah Leng Tai Hiat tersebut merupakan jalan darah terpenting Kalau sampai jalan darah itu kena dicengkeram Tentu akan membuat orang yang bersangkutan seketika menjadi lumpuh dan tenaga dalamnya menjadi buyar Ciu Tai Tam Tai yang melihat Kero menyerang Sio Leong Li Mana mau membiarkan dirinya dicengkeram begitu? Dengan cepat ia telah mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras sekali Dan kemudian menangkis dengan tangan kirinya Tangan Sio Leong Li dan tangan Ciu Tai Tam Tai telah saling bentur Dan seketika itu juga terlihat betapa tubuh kedua orang tersebut terpental beberapa tombak Tetapi Sio Leong Li masih kumpul tenaganya Maka begitu dia bisa berdiri tetapi segera dia melompat melancarkan serangan lagi kepada Ciu Tai Tam Tai Berbeda dengan Ciu Tai Tam Tai yang tadi telah kehabisan tenaga Karena ia telah bertempur mati-matian dengan Yoko Maka ia tidak memiliki kekuatan tenaga yang sepenuhnya lagi Begitu tubuhnya terhuyung ia tidak bisa segera mengendalikan dirinya Dan di saat itu justru serangan Sio Leong Li telah menyambar ke jalan darah Bun Kia Hiatnya Tidak ada jalan lain lagi buat Ciu Tai Tam Tai dengan terpaksa ia menangkis lagi Ketika dua kekuatan saling bentur Seketika Ciu Tai Tam Tai telah terpental keras dan kemudian dia amruk di tanah tidak bisa berdiri Dari mulutnya telah memuntahkan darah segar Sedangkan Sio Leong Li yang melihat keadaan lawannya sudah demikian Rupa tidak mau memberikan kesempatan lagi Dengan cepat dan ringan Tubuhnya telah melompat dan melancarkan serangan-serangan yang kuat sekali Di mana ia telah menggerakkan kedua tangannya saling susul Kepandaian yang dimiliki Sio Leong Li tidak berada di sebelah bawah dari kepandaian Yoko Dengan sendirinya, sekarang dia melancarkan serangan yang beruntun dan mempergunakan ilmu simpanannya Jelas telah membuat Ciu Tai Tam Tai jadi kebuakan bukan main Mati-matian tampak Ciu Tai Tam Tai telah berusaha mengelakkan diri Dia menyadarinya, kalau saja dia menangkis dengan mempergunakan kekerasan Maka di waktu itulah dirinya akan celaka sendirinya Karena, justru kekuatan tenaga luekangnya itu tengah berbuyar dan tidak bisa dipergunakannya secara penuh Habislah aku kali ini berpikir Ciu Tai Tam Tai dan ia berusaha untuk mengelakkan diri dengan bergulingan di atas tanah Serangan Sio Leong Li jatuh di tempat kosong, dan baru saja ia hendak menyusul dengan serangan berikutnya Di waktu itulah terlihat betapa Nyonya Yoko tersebut merasakan Napasnya sesak, dan kepalanya menjadi pusing Sio Leong Li kaget sendirinya Dia mengempos semangatnya dan menyalurkan kebagian tantiannya, tetapi matanya malah jadi berkunang-kunang Dengan mengeluarkan suara keluhan perlahan, tubuh Sio Leong Li jadi terhuyung seperti akan rubuh Namun Sio Leong Li masih berusaha mengerahkan tenaga sinkangnya untuk menguasai tubuhnya yang tengah terhuyung itu, agar tidak sampai terjerambap Rupanya Sio Leong Li tidak berhasil dengan usahanya tersebut Dengan mengeluarkan suara keluhan lagi, tubuhnya telah terguling lebah di tanah Yoko yang melihat hal itu segera melompat ke dekat istrinya, memeriksa keadaannya Begitu juga Yohem telah melompat dengan cepat, di mana ia telah ikut memeriksa keadaan ibunya Sepasang mata, Sio Leong Li terpejamkan rapat-rapat, dan kemudian napasnya tersendat-sendat Tampaknya sesak dan sulit sekali baginya untuk bernafas dengan lancar Yoko bingung bukan main, ia merasakan denyutan nadi istrinya itu tidak beraturan Dan dalam keadaan seperti itu, rupanya jalan pernapasan Sio Leong Li telah mengalami sesuatu yang tidak benar Hanya saja yang membingungkan, justru tadi Sio Leong Li segar, bugar dan mendadak Ia bisa penyakit seperti ini, yang aneh dan mendadak sekali terjadinya Ciu Pek Tong yang tengah mempermainkan Tia Tsu Hoa Tong telah menoleh juga Waktu mendengar Yohem mengeluarkan seruan kaget Ia cepat-cepat meninggalkan Tia Tsu Hoa Tong dan memburu mendekati Yoko Waktu melihat keadaan Sio Leong Li seperti itu, situa berandalan tersebut telah berjingkrak sambil mengeluarkan suara seruan tertahan Apa yang terjadi pada diri Yohu Jantanya Ciu Pek Tong dengan suara kaget Entahlah, aku pun tidak mengetahuinya Ciu To Ako mendadak sekali, tiba-tiba ia terguling dan seperti pingsan Ciu Tai Tam Tai Waktu itu tengah duduk bersilah melancarkan jalan pernafasannya Dan setelah lewat beberapa saat lamanya, ia melompat berdiri sambil berkata Aha akhirnya aku akan berhasil membinasakan kalian semua Dan Ciu Tai Tam Tai telah tertawa terbahak-bahak dengan suara yang keras Wajahnya memancarkan kepuasan Yoko Gusar bukan main, ia melompat ke dekat Ciu Tai Tam Tai Akal licik apa yang telah kau pergunakan untuk mencelakai istriku Menta Yoko Hem, aku baru mempergunakan salah satu dari ketiga bubuk pusaka yang kumiliki menyahuti Ciu Tai Tam Tai dengan suara yang nyaring Wajahnya tidak memperlihatkan perasaan di jori sedikit pun juga Itu baru ku pergunakan bubuk cap sahun, tiga belas arwah Istrimu di dalam waktu dua hari akan terus menerus dengan keadaan itu Yaitu pingsan tidak sadarkan diri Selewatnya itu, ia tidak akan bernafas lagi Dan setelah berkata begitu Ciu Tai Tam Tai mengeluarkan suara tertawa yang bergelak-gelak keras sekali Muka Yoko merah padam karena murka Ia menjejakan kakinya, tangan kirinya telah menyambar akan menghantan Ciu Tai Tam Tai Namun Ciu Tai Tam Tai telah bersiap siaga sejak tadi Melihat datangnya gempuran dari Yoko, ia berkelit dengan cepat Tetapi Yoko waktu melihat gempuran tangan kirinya tersebut tidak berhasil mengenai sasarannya Ia tidak segera berhenti Berbareng lengan bajunya yang sebelah kanan yang kosong itu telah bergerak akan melibat batang leher Ciu Tai Tam Tai Gerakan yang dilakukan oleh Yoko sangat gesit dan cepat sekali Karena waktu itu Ciu Tai Tarniwi belum lagi bisa berdiri tetap Karena baru saja mengelakkan dari-dari serangan tangan kirinya Yoko Dan serangan tangan baju sebelah kanan itu telah menyambar dekat sekali ke lehernya Akan melibat dan lengan baju sebelah kanan dari Yoko tersebut bukanlah merupakan tangan baju biasa Karena pada tangan baju yang kosong tersebut berisikan tenaga sinkang yang kuat sekali dengan demikian Ciu Tai Tam Tai tidak berani berayal sambil mengeluarkan suara serakan marah Ia melompat ke belakang lagi beberapa tindak dan membarengi dengan itu Jari telunjuk tangan kanannya telah menyentil dan Yoko segera membawai sesuatu yang tidak sedap Rupanya memang Ciu Tai Tam Tai telah mempergunakan sejenis racun yang hebat daya kerjanya Ia tadi begitu terdesak oleh Xiao Leong Li sehingga dalam keadaan antara mati dan hidup Ia telah mempergunakan racun Capsahun, yaitu racun 13 Sarwah Bubuk racun itu terlalu halus, dan jika tidak diperhatikan benar-benar Maka tidak akan terlihat oleh neti manusia biasa Itulah sebabnya, karena racun yang disembunyikan pada kuku tangan Ciu Tai Tam Tai tersebut Telah tercium oleh Xiao Leong Li, Nyonya Yoko tersebut telah terjungkal rubuh dengan keadaannya yang menguatirkan sekali Kini Yoko mencium hal yang aneh terkejut, tidak beraya lagi, ia menutup pernapasannya Tetapi karena ia telah mencium sedikit hawa racun tersebut, tidak urung Yoko merasakan kepalanya agak pening Namun Shin Tiao Tai Hiap telah memusatkan tenaga Luwakangnya, dan kemudian ia mengatur jalan pernapasannya Mendesak hawa kotor tersebut untuk keluar dari pori-pori kulitnya Yoko juga tidak tinggal diam, melihat Ciu Tai Tam Tai tengah melompat mundur menjauhi diri Ia telah menjejakan kakinya tubuhnya mencelat dengan cepat sekali Tangan dirinya kembali melancarkan gempuran kepada Ciu Tai Tam Tai Ciu Tai Tam Tai waktu itu merasa girang semula ia menduga bahwa serangan racunnya itu berhasil Namun kenyataannya Yoko tidak berhasil dicelakainya Demikian ia telah mengeluarkan seruan kaget di saat tenaga gempuran Yoko telah tiba di dekatnya Apalagi Yoko juga bukan menyerang dengan satu jurus saja Dimana tangan bajunya yang sebelah kanan telah digerakkan juga Maka Ciu Tai Tam Tai telah diserang dari dua jurusan Dari tangan kirinya mengalir kekuatan Luwakang yang keras dan kuat Yang bisa menghancurkan batu gunung yang berukuran besar Juga dari lengan baju Yoko yang sebelah kanan itu telah meluncur kekuatan Luwakang yang dikombinasikan antara tenaga Im dan Yang Yaitu tenaga lunak dan tenaga keras Dengan demikian, segera juga tubuh Ciu Tai Tam Tai jadi terhuyung-huyung mundur agak gugup Karena ia merasakan desakan tenaga dalam Yoko yang merangsaknya Mati-matian Ciu Tai Tam Tai telah memusatkan singkangnya untuk menangkis tetapi usahanya itu gagal Dalam gusarnya Yoko telah mempergunakan ilmu simpanannya yang paling hebat Yaitu ilmu gabungan antara LT yang Cie dengan ilmu pukulan telapak tangan tunggal Yoko juga menyerang dengan mengerahkan sembilan bagian tenaga Luwakangnya Tidak ampun lagi tubuh Cintai Tam Tai yang terkena gempuran itu melayang ke tengah udara seperti layang-layang yang putus talinya dan kemudian tubuhnya telah hambruk Terbanting di atas tanah Walaupun tidak sampai pingsan, tetapi Ciu Tai Tam Tai juga tidak bisa segera bangkit dari rebahnya Ia pun mengerang-gerang karena ada tiga tulang rusuk yang telah patah akibat gempuran Yoko Ciu Pek Tong bersorak dengan suara yang nyaring, bagus, bagus Dan ia melompat mendekati Ciu Tai Tam Tai, segera ia menggerakkan kaki kanannya untuk menendang Tubuh Ciu Tai Tam Tai telah berhasil ditendangnya melambung ke tengah udara Sehingga tubuh Ciu Tai Tam Tai kembali meluncur terbanting di atas tanah dengan keras Dengan mengeluarkan suara jeritan kesakitan tubuh Ciu Tai Tam Tai jadi meringkuk di atas tanah Ia tidak bisa untuk bangkit berdiri, bergerak saja sulit Ciu Pek Tong telah melangkah mendekati dan ia menggerakkan kakinya pula Cepat bukan main, kakinya menendang lagi Seketika, tubuh Ciu Tai Tam Tai tertendang pula Dan ketika terbanting di atas tanah, seketika ia menjadi pingsan tidak sadarkan diri Yeko melompat ke dekat tubuh Ciu Tai Tam Tai, dan ia berjongkok merogoh saku orang untuk mencari obat penawar racun Dari dalam saku Ciu Tai Tam Tai dijumpainya beberapa macam barang dan juga uang yang tidak begitu banyak Dan di waktu itu, ia juga melihat tiga macam botol yang berukuran kecil, terbuat dari beling berwarna hijau Segera Yeko membuka tutup botol yang satunya mendekati mulut botol ke hidungnya dan menciumnya Setelah menciumi ketika botol tersebut bergantian, akhirnya Yeko memilih botol yang satunya, yang dibawa ke dekat Siao Leong Li Ia menuang isi botol tersebut, yang merupakan bubuk halus, kemudian memasukkan ke dalam mulut Siao Leong Li Dengan bantuan air ludah, akhirnya obat bubuk tersebut tertelan Tetapi bola mati Siao Leong Li masih terbalik dan napasnya juga menyesak Namun wajahnya tidak sepucat tadi, dengan penuh kekhawatiran Yeko dan Ciu Pek Tong juga Yeohem telah mengawasi Siao Leong Li, dan berangsur-angsur muka Siao Leong Li merah kembali Dan juga bola matanya telah putih seperti biasa Setelah napas Siao Leong Li tidak tersendat-sendat lagi, ia bangun untuk duduk, dengan dibantu oleh Yeko Mana, mana manusia jahat itu tanya Siao Leong Li begitu ia membuka suara Aku, aku telah dicelakainya dengan semacam racun jahat olehnya Tanda seru Yeko menoleh, ia melihat Ciu Tai Temtai menggelepak di tanah masih pingsan tidak sadarkan diri Tetapi di waktu itu Yeko, dan juga kemudian Ciu Pek Tong serta Yeohem, jadi mengeluarkan seruan tertahan Karena Tia Tsu Hoa Tong dan Turki Chi, telah tidak berada di tempat tersebut Mereka telah melarikan diri di saat kita tidak memperhatikan kata Ciu Pek Tong mendengkol Yeko menghela napas Biarlah nanti juga kita akan bertemu lagi dengan mereka katanya Setelah Siao Leong Li bisa berdiri, waktu itu Yeko telah menghampiri Ciu Tai Temtai Ia telah menotok beberapa jalan darah dari Ciu Tai Temtai, dan kemudian menendang jalan darah Maliong yang terletak di dekat tunggung Seketika Ciu Tai Temtai tersadar dari pingsannya namun ia hanya bisa membuka matanya, tanpa bisa menggerakkan tubuhnya Dari mulutnya terdengar suara rintihan yang perlahan sekali Beberapa kali Ciu Tai Temtai menggerakkan kaki dan tangannya, namun selalu gagal Waktu itu Yeko telah berkata dengan suara yang dingin Engkau harus bicara yang sebenarnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaanku dengan jujur Sekali saja engkau berdusta, hem, hem aku tidak akan memberi ampun lagi kepadamu Matu Ciu Tai Temtai telah memandang Yeko dengan sinar yang tajam, kemudian dengan suara seperti mengerang Ia berkata perlahan, apa yang hendak kau tanyakan? Berapa jauh tentara Mongolia telah menyelusup masuk ke daratan Tionggoan Tanya Yeko kemudian sambil mengawasi tajam pada Ciu Tai Temtai C.M. Tai Temtai tidak segera menjawab, dia berdiam diri sesaat lamanya Katakan yang sebenarnya, berapa kekuatan tentara Mongolia yang akan menyerbu ke daratan Tionggoan Dan berapa banyak jago yang dikerahkan Dan juga ceritakan kepadaku, sudah berapa jauh tentara Mongolia merencanakan penyerbuannya ke kota Asia Yang Ciu Tai Temtai menghela nafas Ia telah terjatuh di tangan musuhnya, dan juga dalam keadaan tertotok Sehingga ia tidak berdaya apa-apa Maka setelah berdiam lagi beberapa lama, ia berkata dingin Jika engkau hendak membinasakan aku, bunuhlah, aku tidak akan bicara Tetapi yang pasti, akan banyak sekali jago-jago Mongolia yang turun ke daratan Tionggoan Untuk melampiaskan sakit hatiku ini mendengar perkataan Ciu Tai Temtai Seketika Yoko tertawa dingin Hemm, katanya dengan tawar Jika demikian aku terpaksa harus mengorek keterangan dari mulutmu dengan mempergunakan caraku Terima kasih telah menonton!